Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Suparno Hobi Nah, sebelumnya saya minta maaf nih Karena udah sebulan lebih Saya gak upload video Karena sibuk satu dan lain hal Dan saya juga minta maaf Gak sempet untuk balesin komen-komen Di channel saya Jadi nanti saya mungkin Akan buka sesi Q&A Atau tanya jawab Yang Ada di video saya Banyak hal yang terjadi Saat saya gak upload video Saya sempet Bikin Beli rak Kandang kotak Terus juga Ternakan Atau anakan Nambah Panen Terus jual akbet Nah itu Dan masih Ada beberapa lagi Yang nantinya akan saya bahas Oke Mau tau apa aja yang terjadi Sebelumnya Jangan lupa like dan subscribe ya Terus jualan Ternakan Ternakan Terus jualan Ternakan Nah, jadi selama saya sibuk Tuh, ternakan kurang kurus Jadinya, pernah waktu itu sempat Saya ngecek glodok Setahunya ada tikus beranak di dalam glodok itu Nah, itu saya kaget Pas saya intip, saya kira itu cindilan anakan lakbet Ternyata itu cindil tikus Untungnya dia nggak ngerang lakbet lain ya Jadi dia beranak di situ Ada anakannya terus juga Biangannya juga ketangkep di situ Saya tutup, langsung saya keluarin Untungnya aja nggak ngerang ternakan lain Karena ada cindilan lakbet di glodok lain Itu alhamdulillah ya Oh iya, itu juga ada yang gantem Rebutan glodok Sinakirnya luka Dan Untungnya saya masih ngeliat ya Bisa tersolong Saya pisahin Dan juga ada yang Kena takit telo dia Jadi pas saya ngecek Dia ada di bawah aja Di dasar Di lantai Saya tangkep dia nggak bisa terbang Dia nggak bisa terbang Kepalanya miring kanan Miringnya Miring banget lah Nah itu terus Saya tangkep Saya pisahin Kandang Bulat Dan sayangnya itu Itu merupakan indukan yang Sangat produktif Yang biasanya anaknya bisa Tiga, empat, lima itu jadi semua Itu jantannya kena telo Akhirnya saya pisahin Udah berapa hari ini Dan udah lumayan mendingan sih Dan pas kena telo itu Kebetulan Betinanya sedang ngelor Terima kasih telah menonton Nah untungnya kalau lakbet itu kan Yang ngeram cuma betinanya aja Jadi saya diemin di kandang koloni Untuk mengerami Nah itu selama seminggu Saya cek Nisi Alhamdulillah Tapi Beberapa hari kemudian Saya lihat Indukannya Itu ada di luar Betinanya ada di luar Ada luka-luka Dan saya lihat gelodok Ternyata Udah ditempatin Nama lakbet lain Mungkin karena Karena Rebutan gelodok Dia sendiri Nggak bisa ngelawan sepasang Akhirnya kalah Dan telurnya dikecahin Nama Indukan lain Nah itulah Resiko kandang koloni Tapi Alhamdulillah Nggak terlalu parah sih Masih bisa Terbang-terbangan Bisa nyari gelodok lain Cuman Ya itu Pasangannya belum ada Karena masih telok Mungkin nanti saya ambil Nah kemudian Ada juga Oh iya Saya juga beli rak Beli rak Buat kandang kotak-kotak Untuk Naruh Anakan lakbet Nah Di situ Di kandang kotak-kotak itu Itu proses Pembesaran Atau Persiapan Untuk nantinya Dimasukin kandang koloni Dan di kandang kotak itu Saya juga Untuk Menepati Lakbet yang udah nggak bisa Di kandang koloni Yang udah luka Nah kalian juga masih inget kan Masihnya Waktu saya punya Algino yang matanya Buta Maksudnya berantem Nah itu Veteranaknya di kandang kotak Dan Alhamdulillah Itu udah punya anak Dengan Pasangannya itu Josan Josannya juga Luka Di kandang koloni Tadinya bukan pasangan Terus akibat itu Dua-duanya nggak bisa Di kandang koloni Saya pisah Saya jodohin Akhirnya jodoh Telur Dan sekarang punya anak Dan anakannya Saya lihat itu Ada yang mata merah Satunya Dari dua anakan Dari empat telur Ngetes dua Yang satunya Mata merah Satunya Entah Josan Atau nanti Ada warna lain Yang pastinya Paruh merah Paruh merah Paruh merah Dan juga Saya Menaruh Pasangan baru Itu saya juga Baru beli Yang sebelumnya itu Pasti kalian ingat Itu mangsi Palaputih Dan kobal palaputih Yang saya beli Yang saya kira Jodohan Pasang-taunya Itu laki Dodo-duanya Akhirnya saya Bilih cewean Dua Untuk dijodohin Masing-masing Begitu Alhamdulillah Sudah mulai jodoh Tinggal Adaptasi aja Untuk mempersiapkan Nanti dimasukin Kandang koloni Terus juga Saya juga Panen Panen Dan menjual Beberapa Lakbet Ke teman saya Dan untuk Yang nanya ini Di komen Berapa sih bang Harga Lakbetnya Itu saya Gak bisa jawab Kenapa Sebenarnya Murah saya jualnya Cuman setelah Saya ngecek Tongkos transport Itu bisa 100 lebih Jadi lebih mahal Dari harga Lakbetnya Nanti Jadi saya Gak bisa Ngejawab Harganya Berapa Dan Kalaupun Beli Skala besar Saya belum bisa Karena Ternakannya Masih Dikit Nah itu Terima kasih oke semoga video dan kedepannya nanti saya akan mulai rajin lagi untuk upload video manajemenin waktu saya agar bisa terus menyampaikan pengetahuan saya atau sedikit informasi yang saya pelajarin untuk disampaikan kepada teman-teman ya kurang lebih gitu semoga bermanfaat tetap saya ingin lakukan tanda sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya